pasien ngawi gak keliat loh mas kayak biasanya tuh loh ayo gak boleh gerakin sendiri mas lagi ngerjain pasien ngawi sulit sekali jadi perlu diolahragakan dulu nih olahraganya nih keliat gak jadi kayak tukang beca kaki doang yang keliat mas kakiku tapi keluhannya cepat keluar biasa kebanyakan duduk perutnya kayak dream nah masnya biar nanti ingat kalau bilang perutnya kayak dream berarti videoku ya mas ya berat badannya berapa mas berat badannya berapa mas andalan kalau ada terapis yang berani begini tak bayar lihat cara kerjaan itu ngayang karena pegang video jadi perutnya gak ikut ngayang berapa beratnya mas beratnya 68 relax mas ya mengolahragakan pasien beratnya berapa 68 tingginya berapa mas 165 masa sih mas 164 164 musok 68 mas itu dreamnya 5 kg lebih mas keluhannya cepat keluar terus ini tahap 2 tapi metodenya beda karena kerusakannya sudah tinggi nih anak kerjanya gini oke mas terasa stretchingnya ya mas terasa stretchingnya ya mas terasa mas naik lagi otot dalam terasa mas relax mas ya ini tahap 2 aku mas ini aku tenang aja ini seperti yang di youtube mau tanya ayo diremas ngomongnya harus jujur kalau gak ada efek bilang gak ada efek gimana remnya mas bekap-bekap gimana mas yuk rasain ngomong mas gak gak kejelas kok nanti suaranya pelat udah ringan udah ringan bedanya jauh apa sedikit beda jauh tadi sebelum dikerjain gimana berat berat sudah ringan ya kita olahragakan lagi ya sambil pegang handphone dilek mas gak boleh digerakin sendiri ya selesai ini gak apa-apa mas setelah paknya di tte e tte e tte rilek ya semuanya pemirsa lihat kakinya enggak nih tuh ini doang mas ini doang segini yang ini belum pernah masuk video yang ini rilek gak kelihatan nyenengan ayo mas gak boleh begini lurus mas ini harus lurus udah ya gak boleh ditahan ya se gopios jane me tak tolak kok seko ngawirek kasihan malem-malem rilek ya mas apa yang ketarik mas se se mas mulut roksiti mas se mas di lo mana yang ketarik tunjukin mas mana yang tadi yang sebelum ini yang gerakan sebelum ini mana yang ketarik yang barusan yang sebelum ini rilek ya nanti nek gak membaik kirim rekening ya mas tak kembalikan dua kali lipat rilek tarik nafas panjang keluarkan lelat mulut lakukan berulang-ulang mas terus kalau sudah rilek bilang mas sudah ayo portal gimana mas rasanya ringan lebih ringan lagi lebih ringan lagi kenapa makin rusak bilang mas apa yang dipilih olahraganya sit up renang ulang-ulang biar agak pelan biar pemirsa denger olahraganya apa satu sit up sing keras mas sit up sit up sudah dijelasin kerusakannya dimana kalau sering sit up sudah yang kedua renang renang ada lagi duduk terlalu lama efek sit up renang duduk terlalu lama kuat nahan berapa lama biasanya mas 5 menit mudah-mudahan ini jadi gak keluar-keluar hobinya sit up masnya bilang bagus renang ya mas ya oke udah tau ya efek buruknya udah disampaikan ya masuk akal gak kenapa kok jangan renang mas kecuali memang terapi bio harus renang karena syaraf kejepit oke boleh kan gak cidera ya dengan kondisi seperti ini kenapa anda gak boleh renang mas jelaskan supaya pemirsa denger kenapa gak boleh renang dengan kondisi seperti anda ini lapisan lemaknya terlalu padat kenapa kok gak boleh renang biar pemirsa denger harus paham udah jelasin loh kan supaya oh ternyata ambil garis besarnya kenapa gak boleh renang udah versi anda salah gak apa-apa tadi udah dijelasin kenapa gak boleh renang mas ngumpul di bawah semua apanya itu sit upnya mas anda tekan kalau efek renang apa tadi pembuluh darahnya semakin sehingga supply darah ke area vital jadi jadi berkurang kalau berkurang gasnya jadi gak geber lagi bersepeda bersepeda apalagi berkarat nih ngucur nih nih ngucur nih keringet nih oke ya mekerjakan pasien tahap ketiga mudah-mudahan membaik ini mas untuk menentukan tindakan selanjutnya yang saya tanyakan ya sedikit ringan mending apa banyak saya mau kerjakan ini harus tahu jawabannya dulu sampaikan apa adanya tindakan berikutnya menyesuaikan yang anda rasakan soalnya sudah ringan bedanya dikit apa banyak banyak oke sudah ringan bedanya banyak katanya oke ya sampai ketemu anda mau lanjut kerjakan pasien mudah-mudahan ada kalimat yang bermanfaat yang bisa anda petik dari live ini bye bye